Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penang yang telah dijalani terjadwal, dikurangkan seluruhnya dari perjalanan yang dijatuhkan. Empat, menetapkan agar terjadwal. Sementara itu keluarga korban tragedikan juruhan kecewa terhadap vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan hakim kepada Ketua Panitia Pelaksana Arema, Abdul Haris. Devi Atok, orang tua korban tragedikan juruhan tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Devi Atok kehilangan dua putrinya dalam tragedikan juruhan yang terjadi pada awal Oktober tahun lalu. Sangat berharap sebagai hakim itu kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah kenapa hakimnya kok sekelihatan pasif dan menjustice aremania yang bikin rusuh. Bukan aparatnya yang menjadi pelaku penembakan gas air mata. Teruslah, jujur saya sangat kecewa dengan hasil sidang di Surabaya yang laporan model A. karena tidak sesuai dengan penyataan yang ada di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.